Ketika manusia bisa merefleksikan dirinya sendiri, ketika manusia bisa berbicara pada bayangannya sendiri, ketika manusia bisa mengapresiasikan pada dirinya sendiri. Kadang-kadang kita bertanya pada orang lain, kadang-kadang orang lain berbicara pada kita, berbicara mengenai kita. This time, you're talking to yourself. This is mirror, mirror on the wall. Lenny, saya akan memanggil bayangan anda dia. Anda juga akan memanggil bayangan ini dia. Jika anda melihat dia, menurut anda apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan pada diri dia? Menpora. Menpora. Jika anda melihat orang di depan anda, menurut anda dia akan sedih apabila? Apabila, anak saya tidak bahagia. Apabila anak saya tidak bahagia. Ya, keluarga saya tidak bahagia. Beritahu saya, hal-hal buruk tentang dia. Hal-hal buruk tentang dia? Galak, jutek, straight to the point. Maksudnya ya, sampai orang tidak bisa terima ya, kayak gitu. Itu kali ya. Tapi pasti ada hal-hal baik juga tentang dia. Baik tentang dia. Setiap kawan. On time. Disipline. Commitment. Banyak ya. That's good. Beritahukan saya, menurut anda. Ketika anda menatap dia, seberapa sayangkah orang ini pada anaknya? 100% sayanglah, sayang sekali. Dia sayang sekali sama anaknya. Sayang sekali pada anda. Dan kalau anda melihat bayangan dia, menurut anda apakah ada hal yang disesali dalam hidupnya? Nggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Never look back. Never regret anything. Segitu kuatnya orang di depan anda? Kuat. Wow. Kalau dia diberikan kesempatan untuk minta maaf pada seseorang, untuk siapa kira-kira dia akan minta maaf? Hmm. My parents kali ya. Dulu sering bohong waktu kuliah. Oke. Sebutkan lima hal yang paling penting dalam hidupnya. Lima hal yang paling penting dalam hidupnya. Boleh apa aja kan? Yes. Five things. Five things. Family. Family. Work out. Olahraga. Traveling. Traveling. Memories. Get memories. Memories. Five things ya. Good food. Good food. Sebutkan tiga dari lima itu. Oh tiga dari lima itu. Family, olahraga, food. Family, olahraga, food. Sebutkan satu yang paling penting dari tiga itu. Family. Of course family. Sekarang saya ingin anda tetap menatap bayangan orang tersebut. Oke. Lalu bantu saya dengan pejamkan mata. Pejamkan mata. Lalu bayangkan orang tua anda berada di depan anda. Bayangkan orang tua anda ada di depan anda. Menurut anda seberapa sayangnya dia pada anda? Sayang sekali. Menurut anda seberapa sayangnya anda pada dia? Sayang sekali juga. Sayang sekali. Menurut anda. Bila ada satu hal yang bisa anda berubah untuknya. Apa yang ingin anda berubah? Buat mereka gitu. Takes time kayak. Time to relax kali ya. For my bed special. Bila orang itu ada di depan anda. Apa yang ingin anda katakan? Enjoy life. Buka mata anda. Aduh katanya keluar kota di geresik. Dikerjain. Apa yang mau dikatakan tadi? Enjoy life. No my dad itu always working gitu. Jadi maksud saya. I always told him. Maksudnya saya juga selalu bilang sama suami saya. Duh papa tuh kenapa sih pikirannya kerja-kerja gitu. Maksudnya. Takes time gitu. Maksudnya. Enjoy. Enjoy time gitu. Gomong ke papanya. Untuk cerita apa aja tadi. Oh macem-macem. Macem-macem bang. Jadi enjoy. Enjoy life. Enjoy life. Oke kita akan bicara dengan bang Yose. Setelah ini apa sih yang sebenarnya terjadi. Jangan mana-mana tetap di hitam.